Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sebelum kita berbicara langkah ke depan, Mas Udiman, sampai sekarang kan itu orang-orang masih mempertanyakan, ada apa sih dibalik langkah Anda? Ada yang menilai bahwa langkah Anda ini adalah bentuk pengkhianatan. Karena karir Anda di PDI Perjuangan juga sudah selesai, sehingga Anda mencari kesempatan baru. Ini adalah bentuk dari pragmatisme politik seorang Udiman. Kita simak dulu, Mas Udiman, sebelum ditanggapi ada pernyataan dari kolega Anda di PDI Perjuangan, Pandana Baban, berikut ini. Kenapa kita bergembira? Kita senang keluar sendiri para pengkhianat partai, gitu loh. Bagaimana kemudian bunglon-bunglon, kemudian musuh dalam selimut, bersama kita. Dramatisasi, saya sebenarnya sedih, saya tidak ini, tetap saya PDI sejati, itu omong kosong. Itu penipuan, kenapa? Dengan dia memilih itu kan sama dengan mengharapkan ganjar kalah, Prabowo menang. Pengkhianatan penipuan omong kosong, Mas Budiman. Ya, tidak sekali saya hidup dalam hidup disebut omong kosong ya, bahkan pernah dicap sebagai musuh negara kan tahun 1996. Saya pikir itu boleh-boleh saja mengatakan seperti itu. Yang jelas, dalam hidup saya berpartai, berpolitik, sebelum maupun setelah PDI Perjuangan, saya tidak pernah mendapatkan fonis sebagai pengkhianat atau pencuri atau apapun namanya. Dan menurut saya, apa yang saya lakukan selama ini, dari dulu sampai sekarang dan ke depan juga, selalu berdasarkan cara saya melihat apa yang menjadi kebutuhan sejarah bangsa ini. Saya dengan teman-teman saya, tentu saja bukan saya sendirian, saya dengan generasi teman-teman saya aktivis, ketika dulu menonton demokratisasi, ketika kami membuat undang-undang desa, dan sekarang ketika kita ingin mendorong kemajuan dan untuk itu dibutuhkan persatuan nasional, itu adalah hasil bacaan kami yang mungkin Silvia perlu catat. Tidak sedikit aktivis, 98 atau sebelumnya atau setelahnya yang juga memberikan simpati dan dukungan dan bahkan bergabung dengan langkah ini yang beda partai. Anda bisa sebut beberapa nama yang menyetujui langkah Anda mendukung aktivis 98? Salah satunya mungkin, bahkan mungkin saya katakan ada yang setuju, ada yang memahami meskipun tidak ikut begitu ya, bahkan terutama dari teman-teman yang pernah saya temui dari korban penculikan, mereka justru sejak lama mendiskusi dengan saya. Siapa mas misalnya? Almarhum Raharjo Waluyo Jati, bahkan sejak awal, sejak 3 tahun yang lalu, sudah mengatakan bahwa kita harus mengetikan semua pembicaraan tentang penculikan dan segala macam yang hanya dipakai untuk memojukan calon tertentu, dan kemudian kita harus memulai pembicaraan dengan Pak Prabowo atau siapapun itu untuk bicara masa depan, karena kita tidak ingin berbicara soal kasus kami itu sebagai sebuah derita masa lalu. Karena kami dulu berjuang, berkorban itu juga karena punya cita-cita politik masa depan. Tapi ketika tiap 5 tahunan sakit kami di masa lalu hanya dibicarakan, tidak diselesaikan, hasilnya hanya untuk menyundutkan salah satu calon presiden, tapi kemudian cita-cita yang kami perjuangkan yang menyebabkan kami terluka, segala macam, itu tidak pernah dibicarakan, justru di momen ketika bangsa ini lagi berbicara masa depan, itu pemilu. Nah, itu adalah salah satu pembicaraan yang cukup intensif ya. Pembicaraan juga dengan beberapa teman yang lain, kaya saudara Mugianto, dia mengatakan, aku tidak mengatakan setuju, tapi aku sangat memahami langkahmu. Mugianto adalah mantan ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia. Pertama dia mengirim saya WA, dan kemudian bertemu dengan saya, saya tidak katakan setuju, tapi aku memahami bahwa memang kita harus berbicara masa depan, karena kita ini kan bukan sekedar korban, kita adalah pelaku perjuangan. Yang kita perhakalah, Pak Prabowo juga perhakalah, dan kemudian ya... Oke. Terima kasih. Terima kasih.